nonton sampai selesai jangan lupa subscribe juga ya biar subscribe videonya saya banyak dapat endorse nah kalau ada yang mau endorse boleh banget ya toh Halo guys kembali lagi di channel YouTube di lewok ya guys hari ini saya lagi main-main di jembatan suroboyo jembatan ini ada di sebelahnya TPI atau tempat pelelangan ikan di daerah Kenjeran ini jembatan ini dibangun beberapa tahun yang lalu sini biasanya sih dibuka pada saat sore hari sama pagi hari juga dan di sini kebetulan pagi hari ini banyak banget yang datang di sini ada yang sepedaan juga terus ada yang jalan-jalan pagi ada yang mau foto-foto juga ini pagi-pagi kita datangnya agak telat sih sebenarnya ini posisinya jam setengah 8 sekarang jam setengah 8 jadi agak siangan tapi kalau pagi-pagi ada yang mau cari sunrise pagi-pagi ini cepat ini ayo kita mau masuk ke dalam ini panjangnya kurang tahu ya paling apa ya kurang lebih ya kurang lebih dua kilometer dua atau tiga kilometer nah sekarang kita mau masuk kedalam mau jalan-jalan kedalam ikutin saya saya pakai lagi masker pakai lagi masker di dalam itu ada jembatan ada tempat spot nah itu disana itu disitu tuh itu biasanya dibuat naik atas dia buat foto juga di atasnya cuman kurang tahu pagi ini dibuka apa enggak nanti kita lihat terus ada kalau malam-malam itu ada air mancur juga air mancur yang berwarna-warni nanti kita akan lihat ke dalam ikutin terus nonton sampai selesai Iya sekali lagi mohon subscribe ya nontonnya sampai selesai jangan di-skip boleh banget kalau mau di-share ke teman-temannya ke siapa aja biar banyak yang nonton banyak yang subscribe ayo ikutin kita mau masuk ke dalam sampai ujung sana ini guys yang tadi saya tadi bilang nah ini bisa orang bisa naik ke atas dan bisa berdiri di atas itu cukup banyak mungkin karena lagi sekarang kondisinya PPK ini juga jadi dari nanti coba kita lihat kesana ini banyak orang jualan jualan terus ada yang terus ada yang ini istrat mereka jogging sepedaan terus capai pada istrat disini mereka bisa beli makanan beli minuman disini bisa istrat satu santan kebetulan hari ini hari ini jadi jubur yang pun amensi disini nah guys ini di atas ini ternyata namanya Anjung Andek nah ini bisa dibuka pukul jam 6 sampai jam 10 untuk pagi untuk pagi terus sorenya jam berapa ini berapa ini berapa ini oh engkau oh sore oh ya sorenya jam 3 pagi jam jam sore tapi ini lagi di sini ini kapasitasnya bisa 50 orang jadi sepuluh naik jadi sepuluh naik kalau mau main-main kesini kita juga bisa itu lihat jembatan suramadu jembatan suramadu nah jembatan suramadu sebenarnya datang kesini tapi pagi-pagi di disaranin waktu yang waktu itu pagi atau sore biar adem sebenarnya sih kita mau sampai di sana itu di pojok sana ujung sana itu itu buat spot foto juga sih sebenarnya cuman ditutup kayaknya itu lagi sepi selamat menikmati ya ini saya tempat kedua tempat wisata kedua di daerah kenjeran nah ini tempatnya di kenjeran bulak lagi di taman suraboyo suraboyo nah ini ada apa patung patung ikan hiu sama buaya atau bahasa suraboyonya yang dikenal dengan patung suraboyo nah di surabaya ini ada dua guys satu ini ini yang paling besar patung suraboyo yang paling besar di sini lalu yang paling besar dan baru dibangun juga kalau yang lama itu di daerah bonbin di daerah daerah dekat darmo jalan raya darmo nah ini disini ada banyak juga tempatnya lebih luas terus terus ada eh ya wahana-wahana buat mainan anak-anak juga terus bisa foto-foto terus ini kebetulan di pinggir laut ini ini nggak kelihatan sebenarnya ini cuman lautnya sudah kelihatan disitu dekat banget sama laut tempatnya lumayan luas sih sebenarnya cuman ini lagi PPKM jadi ditutup tadi saya sudah izin sama yang tukang kebunnya disini diizinkan untuk ngambil video doang setelah itu kita keluar terus di luar sana juga ada wahana permainan anak-anak juga itu bisa di bisa ditunjukkan deh di luar sini ini di dalamnya emang ditutup di taman suraboyonya itu emang ditutup tapi di luar itu masih ada orang jualan terus ada wahana permainan anak-anak dan ini lumayan sejuk juga sih aja banyak pohon-pohonnya juga eh ya untuk eh kalau dibilang panas sepertinya enggak juga kena banyak pohon-pohonnya kan jadi biarpun siang hari kita bisa bertaduh disini selamat menikmati Halo guys ya hari ini ini saya tempat ketiga yang saya jalan-jalan di daerah Kenjeran hari ini dan ini tempat ini namanya Kenpak Kenjeran ternyata saya udah lama sekali ada di Surabaya tapi baru hari ini baru kesempatan datang ke sini ya ternyata di sini tempatnya banyak banget tempat-tempat buat hiburan wahana hiburan buat anak-anak juga buat keluarga terus ada spot foto-foto juga ternyata banyak banget di sini nah kebetulan ini di depan saya ini ada patung budak empat wajah jadi ini ada timur barat selatan utara itu ada wajah patung budak jadi keren banget ini sejarahnya saya nggak tahu di dirikan atau dibuatnya tahun berapa tapi ini udah udah lama banget ini sampai di atas-atasnya sudah ada tumbuh tumbuh nah disini ternyata enak banget buat ini buat nongkrong buat ngajak keluarga santai-santai disini juga selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati itu boleh berapa lama sebuah 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 Hai ya bener ya sakaramu sebuah oke siap kopi kapal api kopi kapal api copy kapal api ayo-endos Saya promo ini Oke Baik, terima kasih ya Pak Saya mungkin tidak masuk ke dalam Karena ya Cuma nge-vlog doang Terima kasih ya Pak Nama Pak, Pak siapa Pak? Pak Budi Oke, terima kasih Pak Budi